Hari ini pemirsa pengadilan negeri Kota Malang kelas 1A kembali menggelar sidang dengan terdakwa Julianto Eka Putra dengan agenda sidang pembacaan tututan. Di luar pengadilan negeri puluhan masa menggelar aksi damai menuntut terdakwa dihukum seberat-beratnya. Puluhan masa menggelar aksi damai di depan pengadilan negeri Kota Malang kelas 1A Rabu pagi. Para aktivis pelindungan anak dari sejumlah daerah serta para alumni sekolah SPI menuntut Julianto Eka Putra terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap muridnya dihukum seberat-beratnya seperti tuntutan hukuman kebiri maupun hukum seumur hidup. Sementara hari ini sidang ke-20 terdakwa Julianto Eka Putra digelar dengan agenda sidang pembacaan tuntutan. Sidang digelar tertutup dengan penjagaan ketat aparat. Tidak hanya kasus kekerasan seksual, Julianto juga terjerat atas laporan dugaan eksploitasi ekonomi dengan korban dua mantan siswanya. Kasus telah dilimpahkan dari Polda Bali ke Polda Jawa Timur dan telah digelar olah tempat kejadian perkara. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwan Syah, AINews, melaporkan.